Assalamualaikum, hai guys, welcome back to The Hasan Video. Bikin amplang ikan dong bun, ini dia guys. Amplang ikan renyah ala The Hasan Video. Ada yang suka gak nih? Yang ini cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak banget dan bikin lagi ya. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 200 gram file ikan tengkiri. Atau menggunakan ikan gabus, ikan bandeng, atau ikan belidah juga boleh. Sesuai selera saja ya. Haluskan file ikan. Dan ini, seperti biasa, saya menghaluskan file ikan dengan menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Oke, proses hingga benar-benar halus. Nah, ini dia hasilnya. Sisihkan. Berikutnya, salah satu rahasia agar kerupuk amplang itu lebih renyah dan sedikit berongga, kita juga menggunakan 1,4 sendok teh bubuk ammonium bicarbonat alias amonia kue food grade. Seperti ini ya, bentuk kemasannya. Amonium bicarbonat ini selain digunakan untuk pernyah kerupuk amplang juga biasa digunakan dalam pembuatan cakwe, aneka gorengan, bakpau, dan lain-lain. Well guys, larutkan 1,4 sendok teh bubuk ammonium bicarbonat ke dalam 80 ml atau sekitar 12 sendok makan air. By the way, jika tidak ada ini, kita bisa menggantinya dengan setengah sendok teh soda kue alias baking soda. Oke, sisihkan. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Masukkan 2 butir telur, 30 gram atau sekitar 2 sendok makan gula halus, 1 sendok teh penuh bubuk bawang putih atau bisa diganti dengan 4 siung bawang putih segar yang dihaluskan, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh penuh garam halus sesuai selera. Kocok dengan kecepatan tinggi hingga berkuih. Durasinya itu sekitar 2 menit saja ya. Tergantung power mixer masing-masing. Dan karena ini saya menggunakan hand mixer MX200 Super KC dari Nito. Oh, waktu mengocok hingga berbusanya itu lumayan singkat, yaitu cukup sekitar 1 menit saja. Wow, amazing. Oke, tambahkan file ikan yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian larutan amonium bikarbonat. Mixer lagi hingga rata. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Setelah tercampur rata, matikan mixer. Terakhir, masukkan 400 gram atau sekitar 26,5 sendok makan tepung kanji tapioca. Ulen hingga rata. Uleni adonan hingga bisa dipulung ya. Jika masih terlalu lengket, kita bisa menambahkan 1 sampai dengan 2 sendok makan tepung kanji. Secukupnya saja ya, jangan sampai terlalu keras. Dan ini, agar adonannya itu tidak kering, pastikan wadahnya itu selalu ditutup rapat sambil menunggu di cetak. Untuk menggoreng, siapkan wajan besar atau wok pan anti-lengket seperti ini. Tuangkan secukupnya minyak goreng, lalu cetak adonan sesuai selera. Ini saya bentuk memancang dengan tangan bersih. Diameter lingkarannya itu kira-kira sama dengan jari kelingking. Lalu setelah jadi begini, berikutnya dipotong-potong kira-kira 1 inci atau sekitar 2,5 sentimeter. Jika sudah dicetak begini, ini harus segera direndam minyak agar hasil kerupuk amplangnya itu tidak rawan keras. Oke, rendam di dalam minyak goreng seperti ini. Cetak sisanya dengan jumlah sesuai kebutuhan. Segini ini sudah cukup banyak ya. Muatannya itu disesuaikan dengan jumlah minyak yang digunakan, karena jika terlalu banyak juga hasilnya itu jadi rawan bantat dan kurang maksimal. Goreng amplang, nyalakan kompor dengan api besar di awal, kemudian aduk pelan-pelan seperti ini. Karena jika digoreng menggunakan api besar dengan tanpa diaduk, maka nantinya jadi rawan kosong. Oh no! Setelah 3 atau 4 menit, biasanya kerupuk amplangnya itu sudah mulai mengapung seperti ini. Lanjut diaduk pelan hingga kerupuk mengembang sempurna. Oke guys, jika sudah mengembang maksimal begini, Jika sudah mengembang sempurna, kira-kira sudah digoreng selama 10 menit, segera kecilkan api kompor menjadi api sedang seperti ini. Lanjut digoreng sambil diaduk-aduk agar matang merata. Jika perlu, gunakan 2 adukan seperti ini ya. Jadi, emang proses mengaduknya itu lumayan bikin capek dan menguji kesabaran. Selain itu juga wajib diaduk hingga semuanya itu selalu kontinu terendam minyak, karena jika ada 2 atau 3 amplang yang lama tidak tersentuh atau terendam minyak, maka permukaan amplangnya itu jadi rawan keriput alias kembali kempes. Nah, jika kulit permukaan luar sudah lumayan kokoh dan mulai agak menguning begini, segera kecilkan api kompor seperti ini. Lanjut digoreng hingga amplang matang luar dalam. By the way, Oke, jika dicek amplang di bagian dalam itu masih lengket dan kempes begini, tandanya amplangnya itu belum matang ya. Dan jika dipotong di dalamnya itu sudah cukup kering tapi masih kempes begini, artinya amplangnya sudah mau matang. Jadi ini tetap lanjut digoreng hingga amplang benar-benar kokoh dan kriuk luar dalam. Nah, jika amplang sudah matang dan sudah mau diangkat, agar amplangnya itu lebih keras juga tidak rawan berminyak, besarkan api kompor seperti menggoreng di awal tadi. Goreng sekitar 2 menit sambil diaduk-aduk cepat, baru kemudian angkat. Total durasi menggoreng amplang ini lumayan lama ya, yaitu sekitar 50 sampai dengan 90 menit tergantung kapasitas dan besarnya wajan yang digunakan. Oke, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Yang ini sengaja saya cetak lebih kecil dan memanjang ya. By the way, sekarang saya kasih contoh tanda amplang sudah matang dan siap diangkat. Nah, seperti ini ya teksturnya. Jadi teksturnya saat dibelah itu sudah keras dan di bagian dalamnya itu juga sudah kering sempurna. Jika sudah begini, segera besarkan api kompor. Lalu lanjut digoreng sekitar 1 sampai dengan 2 menit, baru diangkat dan ditiriskan. Dengan teknik ini, maka hasil amplangnya itu bisa kriuk-kriuknya juga tidak rawan berminyak. Catat. By the way, satu resep ini itu jadi sekitar 600 sampai dengan 700 gram kelupuk amplang. Dan ternyata setelah saya amati, hasil gorengan amplang yang pertama itu terlihat lebih bagus daripada hasil gorengan amplang yang kedua dan seterusnya. Tuh, lihat. Yang terakhir ini karena kelamaan menunggu digoreng, hasilnya terlihat kurang bagus ya. So, saat membuat amplang ini, sebaiknya adonannya itu dibuat sekiranya cukup untuk 1 kali menggoreng. Jadi, begitu diadon, sebaiknya langsung dicetak dan digoreng dalam 1 sesi. Kalau mau bikin lagi ya, tinggal mengadon lagi dari awal. Dengan begitu, adonan amplang akan selalu fresh dan hasil amplang juga bisa renyah maksimal. Catat. Resep amplang ini adalah hasil re-cook dari Bunda Anaswa di Cookpad. Buat Bunda Anaswa, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga ilmunya berkah dan menjadi tabungan amal jariah dunia akhirat. Amin. Beliau itu membuat 2 versi amplang. Yang pertama menggunakan ikan bandeng, kemudian yang satunya itu menggunakan ikan tengkiri. Ah, ternyata jika menggunakan ikan bandeng, hasil amplangnya itu terlihat lebih mulus dan cantik. Untuk resep amplang ini menurut saya sudah cukup bagus dan sempurna. Jadi kalau mau dimodif bahan utamanya, sebaiknya dipikir-pikir dulu deh. Karena kapan hari itu saya kan iseng-iseng mengubah takaran telur menjadi 3 putir tuh. Kemudian mengurangi larutan amoniaknya menjadi 20 ml. Ternyata hasilnya sekilas itu masih tetap mirip dengan yang tersi 2 telur. Cuma masalahnya saat di goreng, amplangnya itu jadi jauh lebih lama matangnya. So, yang biasanya itu digoreng sekitar 50 sampai dengan 90 menit saja. Ternyata setelah dimodif, waktunya itu jadi molor sekitar 60 menit hingga 130 menit. Dan karena terlalu lama digoreng, karena emang belum matang-matang. Akhirnya ketika matang, warna amplangnya itu jadi terlihat lebih gelap dan seperti gosong. Seperti ini. Jadi, kalau mau berhasil dan anti gagal ya silahkan diikuti saja resep hasilnya. Dan ikuti juga cara menggorengnya agar hasilnya itu bisa renyah dan cantik. Catat. Saat dikemas, jika tanpa menggunakan silika gel, rupuk amplang ini bisa tahan sekitar 2 bulan di suhu ruang. Dan jika ditambahkan silika gel atau biorefreshment chip seperti ini, maka jika dikemas rapat, di suhu ruang itu bisa awet fresh hingga 6 bulan. Catat. Pastikan amplang diangkat ketika teksturnya itu sudah kokoh luar dalam ya. I mean is that the cracker is already cooked perfectly. Jadi emang sudah benar-benar matang luar dalam. Jika amplang masih kurang matang di bagian dalam, maka ketika diangkat, hasilnya amplang jadi auto keriput seperti ini. Oh no! Oh, jika keriput begini, otomatis digigit itu juga melempem dan alot. Catat. By the way, buat kalian yang ingin mengikuti giveaway THP 2021 ini, silahkan cek pengumumannya di deskripsi video ini. Di giveaway kali ini, itu akan ada hadiah cantik berupa gadget dapur dari Setain Cookware dan Mitojiba. Kemudian juga ada uang cash. Dan total hadiahnya nanti senilai 12 juta rupiah. Wow! Amazing! Silahkan diikuti jika kalian berminat. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat amplang ikan ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah, semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke. I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!